Cerita berlanjut ketika Siofa baru aja berhasil membunuh ular makota bambu, Siofa diminta Siobai untuk gak menakut-nakuti binatang buruannya. Kali ini Siobai mengundang begitu banyak ular makota bambu untuk menyerang Siofa, namun bisa dengan mudah dikalahkan oleh Siofa dengan teknik tombak Raja Naga. Siobai bahkan memanggil kembali ular makota bunga tingkat ketiga yang memiliki ukuran badan sebesar tubuh manusia. Sang ular makota bambu meminta izin Siobai untuk memakan Siofa sedikit kejar-kejaran pun terjadi, namun itu hanyalah pancingan Siofa untuk menyerang ular tersebut. Melihat kekuatan Siofa yang cukup kuat, ular tersebut mengeluarkan racunnya melalui udara. Tapi dengan sedikit tipu daya Siofa berhasil membunuh ular tersebut dengan teknik dasar pedangnya. Siobai langsung memberikan bunga penangka racun untuk Siofa. Di sisi lain terlihat tiga orang dari desa lain datang ke hutan bambu. Dan mereka melihat begitu banyak ular makota bambu telah dibunuh oleh Siofa. Di seluruh suku Jisui gak ada yang gak mengetahui Siofa jenius nomor satu di generasinya. Mereka berasal dari desa Sima dan salah satunya bernama Sima Hong. Seorang pria meminta Siofa untuk memberikan seluruh inti binatang yang dimilikinya. Siofa gak menyangka mereka mau merebut inti binatang miliknya sendiri. Tapi di tempat suci perburuan ini mereka adalah lawan dalam hal persaingan. Sementara itu semenjak Siofa pergi Changpeng dan yang lainnya. Telah bertemu dengan gelombang binatang selama lima kali berturut-turut dalam satu hari. Gelombang binatang kembali datang namun Changpeng sebagai kapten pengecut meminta mereka semua untuk melarikan diri. Sementara itu Siofa berhasil mengalahkan pria dari desa Sima dengan mudah. Orang-orang dari desa Sima udah gak berani lagi untuk meminta inti binatang milik Siofa. Justru mereka lah yang memberikan seluruh inti binatang mereka kepada Siofa. Sementara itu Changpeng dan yang lainnya memutuskan untuk berpencar menghindari pasukan serigala api hijau. Di sisi lain Siofa justru mengajak orang-orang dari desa Sima untuk memakan sate ular buatannya. Keesokan paginya Siofa berencana untuk mencari orang-orang dari desa Longtou bersama Siobai. Beruntung di perjalanan menemukan bunga mutiara roh bintang. Tapi tiba-tiba... Siofa bergegas berlari datang ke tempat Changpeng yang meminta pertolongan. Sementara itu Cui Xiang masih bertarung seorang diri. Gak mau terlihat sebagai pengecut tiba-tiba Changpeng kembali bertarung. Siofa langsung bertanya di mana keberadaan Ruo Sui dan Ruo Zhe yang sebelumnya berpencar karena dikejar serigala api hijau. Changpeng meminta maaf atas sifat sombong dia sebelumnya. Tapi saat ini lebih baik segera mencari Ruo Sui dan Ruo Zhe. Sementara itu kita diperlihatkan Ruo Sui dan Ruo Zhe yang terjebak di antara Buaya Rawa yang memiliki racun mematikan. Mereka telah mencari selama tiga hari. Changpeng meminta Siofa pergi ke aula berburu kuno karena mungkin aja Ruo Sui dan kakaknya telah berada di sana. Tapi tiba-tiba muncul pasukan lebah menyerang. Namun beruntung ada Siofa membawa serbuk sari khusus untuk mengusir lebah-lebah tersebut. Siofa langsung mengambil sarang lebah dan memicu para lebah lagi untuk menyerang mereka. Namun berkat Siobaik Sang Raja Binatang Buas, lebah-lebah tersebut memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba muncul Jiang Jilin dan Jiang Litu dari desa Jiang mencoba untuk merebut sarang lebah tersebut. Changfeng dan Cui Siang terkena racun, aura dan ga bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Namun hanya Siofa yang ga terpengaruh sedikitpun karena dia memiliki penawar racun itu sendiri. Pertarungan dimulai tatkala Jiang Jilin menyerang. Namun pada akhirnya mereka melarikan diri karena sadar Siofa memiliki kekuatan yang sangat sulit untuk mereka berdua kalahkan. Siofa menemani Changfeng dan Cui Siang yang sedang memulihkan diri tapi tiba-tiba muncul pinatang tiket ketiga yakni Singa Emas. Melihat Changfeng yang masih belum pulih, tiba-tiba Cui Siang merilis teknik kapak penghancur untuk menyerang. Namun masih belum bisa melukai Singa Emas tersebut. Kali ini Siofa yang berniat bertarung pada awalnya Singa Emas tersebut ga mau menyerang karena melihat sosok Siobai disana. Namun setelah mendapatkan izin dari raja binatang buah Siobai, pertarungan pun ga terhindarkan lagi. Siofa merilis teknik pedang dasar tubuh persona yang bisa digunakan sebagai pertahanan. Namun ga hanya pertahanan yang kuat, teknik tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang musuh. Pada awalnya mereka berniat saling serang, namun Siofa di detik-detik terakhir menghindar dan membuat Sang Serigala Emas tersebut menabrak batu. Sementara itu Chang Feng merasa Singa Emas tersebut lemah, jadi dia memutuskan untuk membunuhnya sendiri. Chang Feng berencana untuk mengambil keuntungan dari pertarungan Siofa. Namun karena sifat pengecutnya Chang Feng udah ketakutan sendiri melihat sosok Singa Emas di hadapannya. Beruntung ada Siofa datang membantu. Orang-orang dari desa Jiang ga menyangka Siofa bisa membunuh Singa Emas binatang tingkat ketiga. Sementara itu Chang Feng merasa dirinya yang terkuat karena membunuh Singa Emas padahal itu semua ulah Siofa. Merasa udah membunuh Singa Emas Chang Feng meminta Cui Xiang untuk mengambil inti binatangnya, setelah itu Siofa memberikan bunga Singa Emas pada Cui Xiang. Karena Cui Xiang yang paling lemah di antara mereka itu sebabnya Siofa memberikan bunga Singa Emas tersebut. Pada awalnya menolak namun karena Chang Feng yang memberikannya, dia mau menerima. Sementara itu ternyata Siofa telah menemukan begitu banyak bunga spiritual dari dalam tubuh Singa Emas tersebut. Sementara itu kita diperlihatkan Yutian bertekad akan mendapatkan warisan kuno Suku Jisui dan menjadi yang terkuat di antara para jenius muda 18 desa Suku Jisui. Para jenius muda desa-desa lain pasti telah tiba di aula berburu kuno. Namun Siofa ingin mengasah kemampuannya dulu dengan melawan para binatang buas di dalam hutan. Tiba-tiba pasukan binatang iblis datang dalam jumlah yang cukup banyak dan rata-rata berada di tingkat ketiga. Cui Xiang merilis teknik rawungan Singa Karena telah menggunakan bunga Singa Emas. Siofa berencana untuk menarik perhatian para binatang buas sementara itu Chang Feng dan Jiu Xiang pergi ke aula berburu kuno. Pertarungan dimulai tatkala babi bertandung gergaji dan elang paru emas menyerang Siofa. Siofa berhasil membunuh elang paru emas setelah menaikinya. Kali ini tersisa dua binatang iblis yakni babi bertandung gergaji dan singa api hijau. Siofa terkena semburan api serigala hijau beruntung ada Sioba yang menyelamatkannya. Tapi anehnya tubuh Siofa gak terluka sama sekali. Karena orang biasa jika terkena api dari semburan serigala api akan berubah menjadi abu. Namun di tengah-tengah pertarungan kekuatan yang dimiliki Siofa menjadi semakin kuat. Bahkan Siobaik pun gak menyangka dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki Siofa. Siofa juga mendapatkan bakat wawasan layaknya Spiderman yang memiliki insting ketika musuh ataupun monster mau menyerangnya. Siofa berhasil membunuh dua sekaligus binatang tingkat ketiga namun pertarungan tersebut melukai hampir seluruh tubuh milik Siofa. Di aula berburu kuno hanya sedikit para jenius yang tiba di sana. Padahal awalnya ada begitu banyak peserta ujian. Yu Tian merasa yang terkuat meminta inti binatang buas pada peserta yang lainnya. Ketika Chang Feng dan Cu Siang telah tiba, Yu Tian jenius muda dari desa Yusui meminta Chang Feng untuk memberikan seluruh inti binatang buas yang dimilikinya. Tiba-tiba Yu Tian meminta Linzhi Sang Cilin Air untuk menyerang. Sementara itu Cu Siang datang dan merilis teknik kapak penghancur manusia. Sayangnya serangan tersebut berhasil dihindari Linzhi Sang Cilin Air. Kali ini Cu Siang merilis teknik putaran roda emas namun ternyata masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Chang Cilin Air. Zui Tong gak habis pikir Chang Feng yang terlihat begitu kuat meminta perlindungan pada seorang wanita. Tiba-tiba dia merilis pedang Chang Feng yang telah dilatihnya sejak dini untuk menyerang Yu Tian. Tapi teknik pedangnya berhasil dipatahkan, tiba-tiba lagi Chang Feng kembali merilis teknik pedang Chang Feng yang versi terkuatnya. Namun sayangnya berhasil dikalahkan oleh Yu Tian Sang Jenius dari desa Yusui. Gak berselang lama datang Ruo Sui berucap, jika Xiofa ada di sini, dia pasti gak akan terkalahkan oleh siapapun. Dan tiba-tiba... Yafei ketakutan karena Ruo Sui menodongkan pedang ke lehernya, ini semua memicu amarah dari Nu Hao padahal setengah tahun yang lalu. Ruo Sui masih belum membangkitkan roda kehidupannya. Tapi sekarang kekuatan yang dimiliki Ruo Sui mau melampaui kultifasi milik Nu Hao. Zui Tong melihat Ruo Je terkena racun buaya rawa yang mematikan. Ruo Sui bahkan berniat memberikan seluruh inti binatang iblis untuk menyelamatkan kakaknya. Zui Tong hanya memberikan penawan biasa yang bisa menekan racun buaya rawa selama tiga hari aja. Pertarungan dimulai tatkala Nu Hao merilis teknik tinjuk emas miliknya. Ruo Sui berusaha bertahan melawan tinjuk emas tersebut, namun pada akhirnya Nu Hao berhasil mengalahkannya. Nu Hao meminta Ruo Sui untuk menyerahkan seluruh inti binatang iblis miliknya. Padahal itu semua untuk perawatan kakaknya yakni Ruo Zei. Zui Tong bahkan melindungi Ruo Sui karena merasa inti binatang iblis tersebut akan segera menjadi miliknya. Mereka semua sebenarnya satu suku yakni suku Jisui namun hanya berbeda desa-desanya aja. Ada sebuah aturan berlaku, sesama suku dilarang untuk membunuh, tapi tiba-tiba muncul Xiaofa. Xiaofa langsung melihat racun buah Yarawan di tubuh Ruo Zei yang mematikan, namun udah ditekan oleh penawar racun Jui Tong sebelumnya. Lucunya disini pada awalnya Lin Zisang Cilin Air yang begitu gagah dan arogan, namun dia ketakutan tak kalah melihat sosok raja binatang buas yakni Xiaobai. Racun buah Yarawan sangat mematikan, Xiaofa diminta untuk gak main-main. Tapi karena udah mempelajari beberapa pengobatan kuno dari buku Kakeyu, Xiaofa berniat melawan racun dengan racun lagi menggunakan metode Akupuntur. Terbukti dengan metode pengobatan kuno membuat Akupuntur berhasil mengeluarkan racun buah Yarawan di dalam tubuh Ruo Zei. Dan terakhir Xiaofa berencana untuk memberikan mata air kehidupan untuk tubuh Ruo Zei. Idu kongdu suyuran yu kongdu. Melihat mata air kehidupan di tangan Xiaofa, Nuhau meminta Jui Tong untuk bekerjasama dan merebut seluruh mata air kehidupan yang berada di tangan Xiaofa. Hal tersebut memicu kemarahan dari Xiaofa dan mengalahkan Nuhau dengan satu kali pukulan aja. Saling bunuh di aula berburu kuno itu dilarang, Yu Tian menyarankan mereka semua untuk menyatukan kekuatan dan membuka aula berburu kuno. Aula berburu kuno menyimpan aura spiritual yang begitu kuat dan warisan suku Jisui di masa lalu di dalamnya. Mereka bergegas masuk ke dalam untuk meningkatkan kultifasi. Tapi Xiaofa terlihat gak terburu-buru karena takutnya. Masih ada beberapa bahaya di dalamnya. Alasan kedua karena Xiaofa mau menyembuhkan racun di dalam tubuh Ruo Zei. Xiaofa dan Ruo Sui juga memuji kebaikan hati milik Cui Xiang. Dan berucap suatu hari nanti Chang Feng pasti akan tergerak hatinya oleh Cui Xiang. Tiba-tiba Ruo Sui menanyakan pendapat Xiaofa mengenai dirinya. Ruo Sui adalah wanita cantik dan baik entah bakat muda mana yang layak untuk mendapatkannya. Ketika Ruo Sui mencoba untuk mengukapkan isi hatinya, Ruo Zei akhirnya telah sadar kembali. Racun di dalam tubuh Ruo Zei udah seluruhnya dibersihkan. Setelah mengucapkan terima kasih Ruo Zei berkultifasi selama 30 menit lalu bersama-sama memasuki aula berburu kuno. Ketika memasuki aula berburu kuno, Xiaofa terpisah dari yang lain. Ternyata tempat tersebut adalah ujian untuk mendapatkan warisan suku Jisui di masa kuno. Ujian pertama adalah mengalahkan binatang buas. Pada awalnya terlihat ilusi namun Xiaofa merasakan sakit sepertinya itu bukan ilusi. Sementara itu Xiaofa yang gak bisa memasuki aula berburu kuno. Ada semacam penghalang yang menghalanginya. Setiap mengalahkan binatang buas, Xiaofa mendapatkan aura spiritual ke dalam tubuh. Tapi masih ada jarak menuju ranah kultifasi pelangi darah. Jika ingin memasuki ranah pelangi darah harus ada cukup kekuatan untuk meredam kekuatan bloodline di dalam tubuh. Gelombang binatang buas terus berdatangan menyerang dan terakhir muncul singa emas tingkat ketiga di ranah puncak. Singa emas ranah puncak ketiga Xiaofa bergerak dengan cepat menyerangnya. Ini semua karena aura angin yang dulu kembali bangkit di roda kehidupan milik Xiaofa. Sayangnya Xiaofa bertindak ceroboh dan membuatnya terserang singa emas tersebut. Jika ini di sini ada banyak lain dalam ketika WWE tidak ter圈nya, sedang kecinaan mereka dari satu format untuk menyerang kekuatan és esang. Kadang men植 saya akan memberi saya July .. Shofa merasa dirinya gak mungkin bisa mengalahkan singa emas di ranah puncak Tapi kembali bangkit karena bertekad mencari ayahnya Teknik pedang batu dirilis yakni tebasan penembus langit Walaupun berhasil mengalahkan singa tersebut tapi Shofa mengalami luka yang cukup parah Namun beruntung karena aura spiritual di sekitar berhasil memulihkan tubuh Shofa Hanya perlu sedikit aura lagi bagi Shofa untuk menerobos ke ranah pelangi darah Ujian selanjutnya Shofa tiba-tiba berada di desa Longtou Dan kepala desa kedua yakni Jixiu membantai seluruh warga desanya Shofa bertanya mengapa kepala desa kedua membunuh semua orang di sana Tak kuasa menahan emosinya tiba-tiba Shofa menyerang Dengan menggunakan aura angin dan aura bumi ditambah teknik Pedang dasar Shofa berhasil memojokkan kepala desa kedua yakni Jixiu Terungkap kepala desa adalah anggota klan Ras Darah Setelah menyerap darah milik Shofa kekuatannya meningkat Namun Shofa bisa mengalahkannya dengan teknik pedang batu penemba selangit Dan tiba-tiba muncul anggota klan Ras Darah yang asli Tadi merasuki tubuh kepala desa kedua Shofa menggunakan armor roda kehidupan menutupi hampir seluruh tubuhnya Walaupun diserang terus-menerus gak membuat Ras Klan Darah itu mati di tangan Shofa Tapi ternyata Ras Klan Darah mati karena seluruh tubuhnya diserap oleh kemampuan pedang batu milik Shofa Setelah itu Shofa berhasil ke ujian selanjutnya Walaupun telah mendapatkan aura spiritual lagi tapi masih belum cukup penerobos kerana roda kehidupan tingkat ketiga Ras Darah merupakan Ras yang jahat bisa mengendalikan manusia untuk saling membunuh Ras Darah juga sangat menyukai darah manusia khususnya Gak hanya manusia namun Ras Darah juga sering merasuki binatang buas Tiba-tiba Shofa mendapatkan hadiah yakni darah suci Yang diambil dari praktisi terkuat di dunia pada zaman kuno Ujian terakhir Shofa berada di sungai Jisui milik desanya Disana ada sebuah perahu dan kakek-kakek di atas perahu tersebut Jika ingin melanjutkan ujian Shofa diminta untuk menaiki perahunya Ujian selanjutnya Shofa akan menemani kakek tersebut memancing Ikan yang tertangkap akan menjadi poin lulus ujian Shofa Namun anehnya Shofa hanya diberi pengait pancing tanpa ada umpan ikan di dalamnya Setelah beberapa menit memancing Shofa gak mendapatkan satupun ikan Berharap pada dewa sungai bahkan akan memberikan makanan ritual Namun gak mendapatkan ikan sama sekali 30 menit telah berlalu Shofa gak kunjung mendapatkan ikan Setelah melihat si kakek tua Shofa menyadari Ini menyangkut kekuatan langit dan bumi Yakni ranah surga manusia Setelah menggunakan ranah surga manusia sebagai bidang atau domen di sekitarnya Shofa akhirnya mendapatkan ikan Tapi setelah itu kakek tua tersebut menghilang Chang Feng keluar dan meningkat ke ranah pencerahan spiritual Roda kehidupan tingkat kedua ranah puncak Gak berselang lama muncul Cui Xiang, Ruo Zhe dan Ruo Su yang telah meningkatkan kekuatan mereka Menang dalam jumlah dan kekuatan Chang Feng Meminta seluruh peserta ujian lain untuk memberikan inti binatang buas milik mereka Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax